Halo teman-teman selamat datang di Andromedia channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya ingin nge-share lagi ya tentang bagaimana cara menghapus bloatware pada HP Xiaomi teman-teman mungkin teman-teman belum tahu ya apa itu bloatware bloatware adalah perangkat lunak yang sudah terinstall pada HP teman-teman dan terkadang bloatware sudah digabungkan sebagai aplikasi sistem jadi teman-teman tidak memiliki hak akses untuk menghapus aplikasinya walaupun terkadang aplikasinya tidak bermanfaat bagi teman-teman nah apabila teman-teman merasa terganggu dengan aplikasi yang dirasa tak berguna dan hanya menguras memori dan baterai berikut cara menghapusnya tapi ingat ya ini hanya untuk pengguna Xiaomi tidak untuk merek lain admin tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi maka dari itu silakan ikuti step by step penduai ini jangan sampai ada yang terlewat pertama silakan download file-file yang dibutuhkan ya link ada di deskripsi setelah semua di download buatkan satu folder untuk kedua file tersebut saya bercepat saja ya selamat menikmati install file jdk karena proses install agak lama saya bercepat saja selamat menikmati 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 buka file fastboot tools jika file fastboot tools teman teman masih dalam bentuk chip kita klik kanan saja file lalu pilih open with atau buka dengan jdk platform setelah file nya terbuka sekarang buka hp teman teman sambungkan kabel usb tapi sebelumnya aktifkan dulu developer option jika di hp teman teman developer option belum aktif silahkan pergi ke tentang ponsel dan tab 7x versi MIUI lalu kita aktifkan developer option caranya kita pergi ke setelan tambahan dan buka opsi pengembang oke sudah aktif dan aktifkan debugging usb sekarang kita tunggu sampai terkoneksi nah sekarang kita pilih aplikasi bawaan yang ingin kita uninstall yang dirasa tak berguna dan apabila kita ingin install lagi aplikasinya menu sudah tersedia di bagian sini ada reinstall disable dan enable sekarang kita coba sekarang kita coba uninstall aplikasi ini mi credit sebagai contoh klik uninstall lalu pilih yes oke uninstall sudah selesai selanjutnya restart hp teman teman oke dan jika teman teman ingin install lagi kita ke menu reinstall dan tinggal kita centang saja klik reinstall dan pilih yes lalu restart hp teman teman oke teman teman cukup segitu aja dulu video kali ini jika teman teman suka dengan video ini silahkan like komen dan subscribe jangan lupa share ke teman teman kalian oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati